lumayan bang, dipakai merah kenas juga dia ini buat tabrak-tabrak tank nih JS bang ini seumuran dengan yang kesayangan itu sih tapi dia lebih gede dia terus disini ada Rio-Rio nih sekitar berapa bang? 55 up ya 55 up, aduh mamai ngeri banget nih dia lagi nongol-nongol liatin aku terus katanya mungkin berarti bos, ambil saya bos ambil saya liat bunganya tuh jahat banget bunganya, ini ga lepas juga bang ngeseran yang ini nah ini nih gede bang, susut bang ga biasa sih aku main lumayan sih bang ini yossup ya bosku, kembali lagi bersama acara bos kali ini kita mau pergi ke orang yang koleksi marunya tuh gede-gede jadi bosku kita langsung aja kerumahnya karena kita kepo dengan orang ini, nah siapa dia? langsung aja kita ke tempat sana bosku ya oke dan sebelum itu jangan lupa follow instagram kita ya saya Fransa Fan bosku dan juga subscribe channel bos bosku dan kalo kalian sudah penasaran, langsung kesana gerak oke bos, kita udah sampe di bang warna EO kita harus ke dalam ayo kita ke dalam bosku, ini tempatnya bagus banget nih soalnya dia nih dilebelin sebagai raja ikan-ikan moseret ya bos, kayaknya rednya tuh besar-besar, terus dia tank mat wah, aku tuh penasaran banget bos soalnya umur-umur aku review cana belum ada cana yang gede, terus di tank mat bos belum ada suatu pun jadi langsung aja kita ke dalam bosku ya ayo bos wuh wuh lagi sibuk nah kita nih gak kasih tau kalo kita mau kesini langsung aja kita main masuk-masuk aja ya rumah orang ya weh kita kan gak ada janjian ya iya, dapet buat janjian kita langsung main masuk aja wah dadakan banget nih bang mana tanknya kondisinya kayak gini nih ini kotor semua gapapa, justru dadakan itu yang bagus bang, aku umur-umur ya review cana ya, dari dulu sampe sekarang aku tuh belum pernah liat real ya, cana itu di tank mat ini dia bosku yang aku bilangnya jadi ini di tank mat 2 sebenernya 3 ya sama yang mana kemarin yang diturunin di boxin ya jadi ini kita liat disini di tank mat ya bosku, kayaknya disini ada arwana wah aku mah kalo kayak gini gak berani aku kasian arwananya bang, serius makanya modalnya kalo mau tank mat tuh modalnya harus nekat bang, nekat nih kita nih jarang ketemu orang nekat nah kita liat ini red, kan red apa nih bang barito bang di tank mat ini keren banget nih ada barito, ada riau, ada oscar ini apa nih bang? riau ini riau gede, ini berapa nih panjangnya bang sekitaran dan 55 up lah 55 up pernah gak masukin yang lebih besar lagi disini ada sih yang 60 yang kemarin tuh dah yang 60 yang red barito tuh jadi kita liat lagi data disini ada rtc, kalian liat sini ada rtc retail catfish ini kalian liat ada satu ekor nih gak diserang juga rtc nya terus disini ada oscar, oscar ini cilik ya ternyata aman ya ditengah sama cana nih terus ada geng hiscan itu ya ada geng hiscan sekitar ukuran 30an ya bang ya 30 up dikit lah disini ada arwala silver ini 40 ya 40 45 lah terus disini ada rio rio nih sekitar berapa bang 55 up 55 up ngeri banget kalau yang ini baritonya berapaan bang? 45 dan berani bang bagi tips dong buat teman-teman di rumah banyak yang bilang bos, cana tuh gak bisa di tank mat nah tipsnya supaya bisa tank mat itu apa bang? oke pertama ya bang ya kembali seperti yang tadi gua bilang modalnya pertama nekar mantap iya nekar abis itu kita harus perhatikan ikan yang prioritaskan ikan yang lain dulu yang masuk sebelum si cana oh cana terakhir berarti cana yang terakhir tapi kayak ini kan ada dua cana nih ada yang besar ada yang besar ada yang kecil kita masukkan yang kecil dulu oh yang kecil dulu biar dia mencari apa namanya habitatnya dia dimana teritorialnya dia abis itu baru masukin yang besar jadi dia tau oh dia yang punya teritorial yang duluan itu sih insting aku siapa yang duluan biasanya dia yang settle dulu ya terus dia tuh pilih tempat nah satu lagi masuk dia gak mungkin pilih lagi ya dua lagi karena dia oh ini tempat dia disana nih aku disana aja kayak gitu hanya minusnya apa bang biasanya kalau kita gabungin kayak gini kadang-kadang sih kalau dikasih makan kadang-kadang dia berantem kan itu aja sih tapi jarang sih yang penting kita bisa mainin saat yang besar disini kita kasih biaya yang kecil dibisahin ngasih makan gitu aja sih yang penting sering-sering ngasih makan aja yang mereka gak saling makan kita mau lihat koleksi abang lagi yang gede-gede ini satu nih aduh ini sangat mencuri perhatian ini baru pindah kemarin nih bang karena kemarin yang dinempatin tempat sini ada yang beli jadi ini kemarin sempet di tank sih abis itu dia pindah ke box lagi abis itu tampil lagi dia sesuka hatiku lah bunganya banyak bang lumayan eh cakep nih eh eh mau dia ini ini baru ganti air iya baru ganti air kemarin tapi dia udah setel ya kemarin yang ngelempatin di sini riau ayo sini bos ini nih nih tapi biasanya kalau kita ajak main gerak dia ya main ya ini hanya karena baru ganti air bos itu bosku udah aku bilang kan disini emang tempat ladangnya ikan-ikan monster banyak juga penginap monster ya banyak bang banyak kemarin-kemarin pedugas-pedugas pak pol juga seneng yang main gede-gede juga gede-gede ya soalnya aku racunin tuh yang pak pol-pak pol tuh apa ikan apa itu kok ikan gitu dipelihara kan iya abis itu aku racunin ya akhirnya minat juga soalnya serem kenapa lagi gede kayak gini ini ini kenapa itu kemarin abis gini abis gigit ekor dia karena gak kembali ke yang tadi bang modal nekat aku mau tank mat sama yang lagi satu tuh yang lagi di box itu akhirnya dia kegigit tapi akhirnya ekornya agak rusak lah dia tapi gak usah khawatir lah temen-temen kadang-kadang kan wah ekornya kegigit rusak ini gimana cara menangani ya kita potong rapi aja menyakiti untuk kebaikannya dia nah kita mau lihat lagi di kamar mandi ya bang apanya ikannya lagi BAB gak maksudnya karena gak ada tempat kita taruh disana oh iya jadi tempat berendamnya aku dipakai sama ikan oh jadi kita langsung lihat ya bang aku penasaran yang gede ayo nah dimana bang ini nih ini salah satunya ya bang ini salah satunya kita lihat dulu penasaran yang ini nah ini ini gede gede bang gak biasa sih aku main ini lumayan sih bang ini cantik banget ya ih bunganya belakangnya tuh mantap ini yang gigit ekornya gitu di depan dia masukin kesini ya wah cakep ada masih banyak lagi tapi dia masih gak bisa digangu dia masih bertapa dia masih bertapa ya berarti ini masih ada satu lagi ada ada itu waduh soalnya sebenernya aku kan takut bertapa kalo meceng di luar dibeli teman jadi kayak gitu bos biasanya kalo ikannya yang gede yang bagus biasanya disembunyiin gak iya nah karena karena biasanya kalo taruh di depan teman awal mau nolak gak enakan gak apalagi teman sudah dari dulu teman kecil kayak gitu udah gak enakan buat nolak daripada kita gak enakan mending di dalam aja iya jadi kita next lagi kita lihat disini ada nih wah ini ini wah barnya pekat-pekat ya bang ya lumayan ini kalian lihat ini ini barnya nih ini level apa nih bang? yang itu jambi bang jambi serius wow bersih ya ini kepalanya bersih ini ada bunga juga udah bunga semua ya iya lumayan berarti kemarin abang ikut ini lakber juga ikut bang mau ikut rencana si jambi yang mau turun tapi pas mau dibawa dia berontak tuh makanya sobek-sobek ini turun yang ini turun yang ini turun yang ini berarti ini ikan-ikan jagoan ini lah yang ini pas mau turun tuh posisinya dia bukan di tank bang tapi di box dia berapa berarti ini kelas progresan ya ini apa nih bang? ini cara apa nih bang? ini kok cabungnya? oh red barit topis cabungnya sampai atas nih iya lumayan sih ini ini hai nah ini disamping kalian lihat ini nah ini ini sisiknya pecah ya mulai cabung-cabung nih oh bagus nih bang lumayan tuh hampir semua bar sih lihat nih hampir semua bar ini sampai atas nih ih banyak nih yang pecah nih cabungnya nih sampai depan dia biasanya kan satu bar gini hanya ekor-ekornya ya dia ini sampai tengah-tengah ke depan nih wah nih potensi bagus nih bang makanya gak dijual gak dijual jangan bang jangan susah nanti kalau jual di saya aja mau gak 500 bang belum lah ya kan itu istilahnya progresan kita kan progresan jangan kira perabal-abal lah bener 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 bang ini bagi tips dong ini tumbuhin cabung gimana biasanya kan kalau kita tumbuh cabung kan hanya pinggir-pinggirnya aja nih nah ini tekniknya apa bang? ya kalau teknik teman-teman kan banyak ya ada ya gitu tapi kalau tekniknya aku simple aja sih bang aku cuma pakai pakan yang rutin itu pakai pakan jangkrik kan kadang-kadang teman-teman kan takut nih jangan kasih jangkrik ntar airnya kotor ntar ada mulia tapi setelah aku karena sempat coba beberapa ikan ditaruh di tempat dikasih udang dikasih cacing dikasih jangkrik ya yang hasilnya Josh ya pakan jangkrik ya soalnya dia tuh tenaganya buat tenaga juga tanya dia kadang buang ini sayapnya sama kaki jangkrik kan dimuntah lagi dileteh kan kadang-kadang sih tapi kalau yang suka air jernih ya rajin-rajin bersihin lah masa kita harus menikmatikan tapi males bersihin males bersihin aku nih elo yang males bersihin tapi selain ini ada sih bang yang aku taruh di outdoor nih tapi bukan outdoor treatment ya tapi terpaksa kadang-kadang ada tempat karena tempatnya kekecilan makanya aku taruh di sana ih matanya merah banget nih ini nih ini apa bang ini YS bang ini seumuran dengan yang kesayangan itu sih tapi dia lebih gede dia ini kayak YS-YS Borneo dulu ya yang kepala-kepala besar itu ya ih aku pikir Rio loh pada tadi ini bagus nih bang lepas gak bang yang ini iya aku lepas bang lepas dari tempatnya hehehe bukan lepas dari miliknya hehehe lepas dari tempat sini iya ke dalam galak oh warnanya jadi bos enggak kok gak galak paling dia cuma ngedot aja kalau dimasukin tangan hehehe aku suka mukanya nih bang serem banget mukanya nih ya terus matanya aja tuh loh ih merah bang kadang-kadang temen yang main kesini kasihan ini ikan bagus ditaruh di sini ya karena ikan dalam tempat hehehe bang kita ambil ya 2 juta mau yang mana nih 2 juta waduh jangan bang 3 juta jangan 4 lah 4 juta waduh prosesnya lama nih bang dari kecil nih bang iya juga ternyata kalau ikan yang bagus ya orang gak mau lepas ya matanya aku suka kayak itachi gitu ya 5 jt 5 jt 5 jt ee oke deh abang bawa aja uangnya tapi aku gak lepas sih hehehe gak sama aja hehehe dan kerennya bosku aku tuh juga baru tau baru liat ini seboni bang gimana RTE ya hehehe serbodi ya serbodi itu pembelian temen banyak sih gimana nih enggak gak akan pembelian temen ini serbodi loh dia bengkok gitu ya kayak gimana gitu unik nih bosku ya aku pengen unik ini aja RTE serbodi Barito sama ini RIO nih kan RIO ya nah RIO 3 ekor ini 6 juta lepas nggak hehehehehe karena RTCnya itu gimana ya aku harus dijen dulu sama yang ngasih kan oh sahabat itu yang ngasih sahabat yang ngasih ya yaitu lah 6 juta 7 juta lah hmmm gimana ya ntar pikir-pikir dulu ya bang heheheheh kalo ntar pikir-pikir besok gak mau lagi ya kalo mau lagi ya kalo mau hari ini dari ini belum lah bang abang lagi tawarin satu nih sama aku yang kemarin mana bang yang kemarin ada red red apa kemarin itu bang red barito ya red barito mana bang ini oh ini sengaja ditutupin bergak dilihat ini emang ditutupin coba kita lihat kesini nah bunganya bermakerat warnanya sedikit turun karena aku masih progress masih progress cabung dan bunga ya bang ini turun pun juga warna masih naik bang ya kan iya bang berarti emang dia bakatnya bagus nih ini makanan kesukaan dia eh bunganya mantap nih ini 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 dah vitaminnya dia biar tumbuh bunga terus hehehe hmm berarti abang suka jangkrik ya hehehe pakan alami lah pakan alami kalo jangkrik kering juga bagus ya jangkrik kering mungkin boleh ya boleh kalo sudah susah jangkrik hidup jangkrik kering ada tuh produk azura nya bang eka ya yang penting gak jangkrik bos jangkrik bos beda itu jangkrik bos jangkrik bos ada produknya bang eka bang eka bayar dong sama beliwan oh bang eka punya produk jangkrik ya iya ada jangkrik kering ya itu dienors tuh hehehe dia sebenernya jangkrik hidup yang dikasih makan tapi karena mati dia jual bang hehehehehe bagus juga itu nih 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 liat nih ini cakep nih bang ini nih ini lagi di drop drop warnanya buat ngangkat cabung sama bunga ya nah disitu di atas kalian lihat bakat cabungnya tuh sampai masih sampai punggung masih muncul ya bos ya masih banyak masih banyak ini bang dilepas gak bang? belum loh belum lah ya belum bang masih panjang prosesnya ini heheheheh ya masih bisa nemuhin bunga kan tapi kisaran nanti kalo misal mau jual berapaan bang? ya nanti mungkin kisaranya susah dibilang sih bang tergantung orang yang tau nilailah nilailah ya heheheh heheheh paham lah heheheh tapi dia gak dijual gimana? tapi nantilah nanti kalo jual gak beli nih? kalo dijual waduh gimana ya? atau gini aja pertimbangin dulu sama istri kan? senang kan? heheheh ya kadang-kadang gitu sih bang kalo istri udah suka susah dijual awalnya kan yang itu kan gara-gara kemarin istri lihat di youtube kan ih bagus kayaknya nih pak akhirnya aku beli satu akhirnya aku keracunan nih yang ngeracunin aku istri bukan istri ostabaaah bang kalo yang agak gede-gede lagi yang progresan abang ini bunganya agak muncul ada ada ini bang sini wih bagus banget nih warnanya jadi sini barnya pekat warnanya jadi calon bunganya lihat oh mantap ih aktif banget bang lumayan bang ini pake merah oh keras juga dia ini buat ini buat tabrak-tabrak tank nih ini kalau di kasih pakar itu juga tuh ah sadak bos ini ukuran berapa sih bang? ukuran berapa? kisaran 45 up juga 45 up ini apa nih bang? red barito bang oh barito red barito juga cuma dia kan ada gak semua merah terlalu merah juga kan bener-bener emang dia serem ya ini ya lumayan abang suka karena serem ya garang dia garang mukanya garang gerakannya juga garang ini tanaman hancur semua dari dia pasti nih ya iya aduh ada pepatah bang kalau ikan terlalu bar-bar terus rusakin tanaman itu gak baik kenapa bang? harus dijual hahaha itu kan predator gak mungkin kan aku rapi berarti aku ikan cupu dong iya 4 juta lepas bang yang mana? ini yang ini? iya belum bang 5 juta 5 juta waduh gimana ya? hmmm ijin istri dulu bang oke siap banget nih kalau sudah diijinin info-info ya bang ya oke bang bagus nih perutnya udah kuning nih kelihatannya nih sudah tua ya nih ya lumayan setahun lebih ini bisa 2 tahun kehijiannya nih ya udah kelihatan dari ini perut setengah perutnya wih barbare gimana bosko? kita angkut gak? nah kayak gini-gini nih yang seram 5 juta nanti abang ngomong sama istri dulu kalau sendainya mau naik lagi gak apa-apa santai yang penting abang bilang jual abang siap lepas kita gas kan jangan di bawah tuh di bawah tuh kalian liat tuh yang di bawah tuh itu juga bagus tuh bosko tuh kalian liat bunganya tuh iiii kayak ini ada pulsernya coba bang gangguin bang ini nih pulsernya nih ini karena kita kasih lampu tuh gila dia nih ini mah bukan barbare gila dia nih kadang nih 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 tadi pas gak di kasih lampu gini-gini tangan gini-gini dia terus karena kita pengen liat kasih lampu ya tetep aja galak tetep aja dia galak nah disini juga ada asiatika WS ya bosku ya nih ini dari kecil sekali nih dari kecil banget di pelihara ya bang tuh nih dia lagi nongol-nongol liatin aku terus katanya mungkin bos ambil saya bos ambil saya liat bunganya tuh oi jahat banget bunganya bang ini gak lepas juga bang ini iya dilepas kalo cocok bang cocok lepas ya palingan range nya harganya berapaan bang kira-kira nih kalau di luaran sih lumayan bang ya lumayan tapi kalo disini ya di bawah 10 lah di bawah 10 kalau di luaran di Jakarta aku info-info sama temen di atas 10 dia kualitas kayak ini sebelum dipindah box dia flaring terus itu bosan liatin langsung dipindah box box lagi masukin yang lain ini yang tank mat nya ini gak dilepas nih dua red baritos 1 ini satu yang real sama RTC yang ini belom bang langsung borong semua sama isinya juga gak apa-apa sama air-airnya 8 juta 8 juta 8 juta 8 juta belum bang 9 9 10 lah aku ya ada 9 udah mau? belum ada cash nih 8 juta tadi isi bensin tadi belum lah 9 9 kan beda 1 juta doang aku kalau 10 udah gak bisa lagi bos masih tunggu 8 juta lagi cair 9 lah 9 belum juga bang up lagi lah up lagi kan susah nih susah nih kalau tank mat baru tuh susah bang susah ya ada resikonya besar tuh di belakang semua itu kan jadi harus up lagi 1 juta iya iya kursari lagi deh kita lihat dulu ya bang kalau ada 1 juta kita kesini lagi ya ntar coba cari-cari dulu di luar kalau siapa tau ada kan kalau gak ya baru balik lagi balik lagi kesini iya iya sih kurang masalahnya kita sudah 9 juta kalau kita mau 10 juta lagi aduh kalau ambil uang makan ntar saya makan apa kalau misis loh kalau namanya hobi kan dilihat hobi aja udah bikin berut kenyang kan bang iya sih itu cuma di kata-kata ya benar 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 namanya siapa nih bang ini namanya dikasih istri namanya mochi mochi tapi jangan pakai key ya mochi aja nah mungkin bagi kita kalau kita lihat mochi ah mochi ikan kita tapi bagi mochi kita nih orang tua dia iya apalagi hiburan dia disini selain kalau bukan lihat kita saat kita kasih makan mereka bermain kayak gini bukan semata-mata karena mereka lapar karena tuh mereka tuh senang gitu diajak main dapatkan kasih sayang dapatkan kasih sayang jadi apapun ikan kalian tetap lihara dan sayangilah saat kita sayang mereka mereka akan bales sayang dengan kita dengan memberikan bunga di badannya ohhhhhh pas banget jadi langsung saja bosku sampai jumpa di video berikutnya bye bye semua dadah ahhhhhhhhh 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 Terima kasih telah menonton!